Halo Joy, hari ini gue pengen recap serial film yang dari kemarin-kemarin kalian udah request, yaitu Jurassic World Chaos Theory. Serial ini terbagi menjadi 10 episode, yang mana kita akan membaginya menjadi 2 episode per 1 video. Ceritanya sendiri mengisahkan kejadian 6 tahun setelah peristiwa di Camp Cretaceous, di mana 6 pemuda-pemudi yang menjadi karakter utama dalam serial Camp Cretaceous kini telah tumbuh menjadi dewasa. Masing-masing dari mereka sekarang memiliki tujuan yang berbeda, karena di dunia yang sekarang mereka tinggali ini, udah dipenuhi dengan para dinosaurus, pasca kejadian di film live actionnya. Apakah petualangan mereka sekarang jadi berbeda? Dan bagaimana nasib mereka terhadap ancaman global dari para dinosaurus? So kalau gitu, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah lokasi, di mana kita bisa melihat sosok dari Darius, yang sekarang udah dewasa, di mana dia sedang melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan kendaraannya. Nah, by the way, di dunia ini sekarang semua orang begitu cemas dengan kehadiran dinosaurus yang hidup di tengah-tengah mereka. Banyak yang merasa kasian juga dengan para pemuda yang selamat dalam kejadian Camp Cretaceous, karena mereka harus berhadapan kembali dengan para dinosaurus. Padahal tujuan anak-anak itu kabur dari pulau adalah demi menghindari makhluk-makhluk itu. Nah, balik lagi ke ceritanya. Di tengah jalan, tiba-tiba Darius mendengar sebuah peringatan lewat radio yang memberitahukan kalau ada seekor dinosaurus yang berkeliaran di sekitar area yang akan dilalui oleh Darius. Departemen Satwa Liar Prasejarah kemudian dikirimkan untuk menangkap dinosaurus itu. Nah, ketika dua orang yang bernama Mike dan Ronnie datang untuk menyelidikinya, ternyata itu hanyalah seekor paki rhinosaurus yang tidak berbahaya sama sekali. Kalau nggak diganggu, karena salah satu dari mereka nggak sengaja menembakkan senjata pemius, alhasil makhluk itu pun mengamuk. Namun di saat paki rhinosaurus itu akan menyeruduk mereka, tiba-tiba Darius muncul dan membantu Mike dan juga Ronnie untuk menenangkan dinosaurus itu. Dengan semua kemampuan yang dimiliki Darius selama menjadi bocah petualang di Isla Nublar, dia mencoba menaklukkan dinosaurus tersebut. Sampai kemudian Darius menemukan kalau ternyata paki rhinosaurus ini kesakitan akibat sebuah kawat yang tersangkut di kakinya. Setelah melihat kejadian itu, Mike menjadi sangat kagum dengan Darius. Dia nggak menyangka kalau di dunia ini masih ada orang yang bisa menaklukkan hati seekor rhinosaurus dengan cara yang lebih manusiawi. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, rupanya terungkap kalau sebelumnya Darius pernah bekerja di Departemen Satwa Liar Prasejarah. Dan si Ronnie ini merupakan mantan atasannya si Darius. Itulah mengapa begitu Darius tadi datang, Ronnie sepertinya udah kenal dengan Darius. Tapi yang menjadi menarik di dalam obra mereka adalah ternyata bahwa Darius sampai sekarang terus melakukan perburuan terhadap seekor allosaurus. Kenapa dia memburu allosaurus? Jadi kalau kalian ingat, salah satu dari lima temannya yang bernama Brooklyn ternyata udah meninggal cuy. Wah, kok bisa gitu ya? Gimana ceritanya coba? Nah, nggak berapa lama kemudian, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan seekor allosaurus yang datang sambil menyerang paki rhino yang tadi. Dalam kejadian itu, tanpa sengaja, Darius melihat mata kanan si allosaurus yang berwarna putih yang kemudian mengingatkan Darius akan kejadian yang menimpa temannya Brooklyn. Karena merasa kalah jumlah, allosaurus itu memilih untuk kabur. Mengetahui hal tersebut, Darius dengan cepat melakukan pengejaran. Namun sayangnya, allosaurus itu masih terlalu lincah sehingga Darius pun harus kehilangan jejak. Sempat kecewa karena Darius udah begitu dekat dengan buruannya, tapi mendadak menghilang. Tiba-tiba aja, Darius mendapatkan kabar kalau si allosaurus yang tadi terdeteksi berada di suatu area. Di sini, Ronnie sempat mengingatkan supaya Darius menghentikan aksinya itu. Karena menurut Ronnie, Darius bukan lagi seorang ranger milik Departemen Satwa Liar. Selain itu, Ronnie punya alasan kuat kenapa dia harus melarang Darius. Karena Ronnie ini paham dengan semua penderitaan yang harus diterima Darius pasca keluar dari Pulau Islanublar. Namun, bukan Darius namanya kalau dia nggak keras kepala. Bukannya mendengar nasihat Ronnie, Darius malah kembali pulang ke rumah untuk mengambil beberapa peralatan demi memburu allosaurus. Tapi sial, karena ban mobilnya kempes, begitu juga dengan ban serepnya, alhasil Darius pun nggak bisa kemana-mana. Darius kemudian mendapatkan panggilan telepon dari abangnya yang hanya ingin mengetahui keadaan dari Darius. Apakah dia baik-baik aja atau nggak? Nah, setelah selesai karena merasa bosan, Darius selalu mulai menonton siaran televisi yang memperlihatkan kejadian 6 tahun yang lalu pasca dia dan teman-temannya selamat dari Camp Critesius. Dimana sejak saat itu, 6 sekawan ini menyebut diri mereka sebagai Kemperfem. Yang artinya mereka adalah satu keluarga. Singkat cerita, malam harinya Darius yang terbangun dari tidurnya dikagetkan dengan kemunculan salah satu anggota Kemperfem yang bernama Ben. Mengetahui hal itu, Darius sangat senang dengan kedatangan Ben. Namun di lain sisi, dia merasa heran. Karena selain Ben ini harusnya berada di kota untuk kuliah, Darius juga merasa kalau beberapa hari belakangan ini, dia sama sekali nggak menghubungi teman-temannya, termasuk si Ben ini. Nah, sebelum mengatakan apa tujuan yang sebenarnya, Ben tiba-tiba menjadi kaget. Setelah tahu, kalau selama ini Darius belum menerima kenyataan bahwa salah satu teman mereka yaitu Brooklyn udah meninggal. Sejak tragedi itu, Darius merasa kalau dia selalu diselimuti perasaan bersalah. Karena dia yakin semuanya ini merupakan kesalahannya. Mendengar hal tersebut, Ben sempat mengingatkan supaya Darius nggak berpikiran seperti itu. Karena Ben yakin kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan kematian Brooklyn. Namun sayangnya, Darius nggak mempercayainya. Dia lebih yakin kalau kematian Brooklyn hanyalah akibat dari serangan Dinosaurus yang terjadi secara random. Perdebatan pun kemudian terjadi di antara mereka berdua. Ben tetap pada benderiannya. Dan lagi-lagi dia mengingatkan kalau sejak mereka selamat dari Isla Nublar, dia merasa kalau selama ini ada yang berusaha memburu mereka berenam. Dan apapun yang dilakukan kepada Brooklyn diyakini oleh Ben, kalau itu juga akan terjadi kepada mereka. Nah, di tengah obrolan, tiba-tiba dua ekoreptor muncul dan masuk ke dalam rumahnya Darius. Kacauan pun kemudian terjadi. Dimana baik Darius dan Ben sama-sama berupaya menghindari serangan dari masing-masing raptor. Dalam kejadian itu, mereka berdua berhasil selamat setelah Darius menggunakan alat penyetrum dimana mereka kemudian keluar dari rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi pas berada di luar rumah, mereka malah bertemu satu ekor lagi yang dengan cepat berlari ke arah Darius dan juga Ben. Tapi lagi-lagi mereka bisa menghindar. Dan singkat cerita, sampailah mereka di kendaraan milik Ben yang terparkir di luar. Di tengah perjalanan, Darius memang merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia berpikir apa mungkin makhluk yang mengejar mereka tadi adalah Atrosireptor. Namun Darius gak yakin karena menurutnya makhluk-makhluk itu seharusnya masih berada di kediaman Lockwood. Nah, yang gak diketahui oleh anak-anak ini adalah bahwa selama tahun 2022 Atrosireptor memang telah dibiarkan dengan menggunakan DNA Velociraptor yang dimodifikasi di pulau Isla Sorna dan menjadikannya sebagai hewan pemburu yang sangat cepat dan juga terlatih. Jika apa yang dikhawatirkan oleh Ben memang benar, maka keselamatan para camper sekarang sedang dalam bahaya. Dari sana, Ben lalu menyuruh Darius untuk memeriksa bagian belakang fan miliknya. Di mana di sana, Darius menemukan berbagai macam riset yang telah dilakukan oleh Ben. Termasuk berbagai teori yang bisa menghubungkan mereka dengan pelaku dan apa maksud dari semuanya itu. Nah, karena mereka semua memang dalam bahaya, pertama-tama mereka berniat akan memperingatkan yang lainnya. Di mana tujuan mereka sekarang adalah mengunjungi Sammy yang berada di wilayah Texas. Dalam perjalanannya, Ben sempat mengingat saat-saat dirinya bertemu dengan Brooklyn. Pada saat itu, Brooklyn mendatangi asrama tempat di mana Ben berkuliah. Di sana, Brooklyn bercerita kalau dia yang dulunya seorang influencer kini sudah beralih profesi sebagai jurnalis investigasi. Di mana baik Brooklyn dan Ben ternyata sama-sama mengagumi sebuah situs yang bernama Dark Jurassic. Yang mana situs itu intinya menceritakan teori gelap seputar kehidupan mereka alias kehidupan para camper baik sebelum dan sesudah berada di Isla Nublar. Nah, dalam sekejap, ingatan Ben tiba-tiba kembali lagi ketika dia menemukan kalau mereka ternyata sedang diikuti oleh sebuah mobil misterius. Menyadari akan adanya bahaya, Ben berusaha untuk meloloskan diri. Namun di tengah jalan, Ben terpaksa harus berhenti. dikarenakan adanya sekumpulan Nasutoceratops yang sedang menyebrang. Untungnya, mobil yang disangka mengikuti mereka itu ternyata hanyalah mobil yang sedang terburu-buru. Bukan berniat mengikuti ataupun menangkap mereka. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, karena perjalanan mereka ini bisa dibilang sangat jauh, mau nggak mau, mereka harus mengisi bensin terlebih dahulu dan membeli beberapa perbekalan. Akhirnya, mampirlah mereka di pom bensin dengan seekor Nasutoceratops yang terlihat tergeletak tepat di samping mereka. Di sini, Ben yang merasa parno sempat dibuat kaget dengan seorang pemilik toko yang terlihat menghubungi seseorang. Saking paniknya, Ben melarang Darius untuk mendekati orang tersebut. Tapi ketika mengobrol dengan Darius, ternyata si bapak ini cuma menelpon Departemen Satwa Liar dengan tujuan untuk memeriksa Nasutoceratops yang tergeletak di sini. Namun, meskipun Ben sudah mendengar pengakuan dari si bapak, dia tetap tidak percaya. Ben yakin kalau sampai detik ini mereka berdua tetap dalam bahaya. Di momen ini, Darius mulai goya nih. Karena meskipun sebelumnya mereka memang dalam bahaya, tapi bukti kalau mereka itu memang sedang diburu tidak ada sama sekali. Akhirnya, mereka berdebat lagi nih. Sampai-sampai si Ben harus membawa-bawa nama dari Brooklyn. Nah, pas lagi berdebat, tiba-tiba Nasutoceratops yang tergeletak tadi mendadak terbangun. Rupanya, makhluk tersebut hanya tertidur. Namun, karena tanduknya sekarang tersangkut, alhasil dia nggak bisa kemana-mana. Dengan segala pengalaman mereka, Darius dan Ben berusaha melepaskan tanduk yang tersangkut itu. Awalnya, Darius bisa menenangkan makhluk tersebut. Tapi sial, nggak lama setelahnya, ada dua ekor Nasutoceratops lain yang muncul. Yang seketika itu juga membuat Nasutoceratops yang tersangkut menjadi gelisah. Gawatnya lagi nih, goncangan yang terjadi malah menyebabkan terjadinya kebakaran. Sehingga semakin membuat keadaan menjadi menegangkan. Tapi untungnya, Darius dan Ben berhasil melepaskan maluk itu, sekaligus memadamkan kobaran api. Setelah kejadian tadi, si bapak, si pemilik toko lalu mengucapkan terima kasih. Karena berkat Darius dan Ben, toko sekaligus pom bensin miliknya nggak jadi terbakar. Alhasil, si bapak pun memberikan mereka beberapa snek sebagai bekal dalam perjalanan nanti. Nah, dari sana, mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju Texas. Yang tanpa disadari, rupanya nggak jauh dari pom bensin itu, ada sebuah mobil yang tiba-tiba aja berjalan mengikuti mereka. Ya, kita lanjut lagi di part yang kedua ya. Hari ini bakalan gue kerjain langsung part yang kedua. Mudah-mudahan bisa 3 episode atau mungkin 4 episode ya. So, terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren loh semua. Ciao. Terima kasih telah menonton!